Empat orang pemuda berinisial AS, YS, IRF, dan JK terpaksa diamankan di pos RW 5 Petamburan Tanah Abang setelah kedapatan telah membobol minimarket Indomarkt yang berlokasi di jalan Petamburan Jakarta Pusat. Tertangkapnya para pelaku setelah petugas kepolisian yang dibantu ketua RW setempat melihat hasil rekaman CCTV milik minimarket. Dalam rekaman tersebut, ternyata pelakunya merupakan juru parkir Indomarkt sendiri yang juga warga sekitar. Dari pengakuan pelaku, mereka terpaksa mencuri karena membutuhkan uang untuk membeli narkoba. Pembongkaran penjebolan Indomaret yang di jalan Petamburan Raya itu, Petamburan 5, di depannya ada Indomaret baru, lebih 3 bulan. Anak-anak ini biasa kumpul di parkiran, karena ada parkirannya saya pikir biarlah anak-anak biar ada kerjaannya supaya hal-hal yang negatif tidak ada. Dijagain parkiran, ternyata jaga parkiran ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Menurut Sari, para pelaku diketahui masuk ke dalam minimarket setelah membobol etalase, sebelum akhirnya mencuri beberapa slop rokok, parfum, dan sabun mandi. Ya, apa namanya, enggaknya sih, itu cuma atap jebol aja, kiranya, enggak apa, bukan kemalinya, begini tadi. Oh, enggak tahu kalau misalnya itu bekas dibobol, ada berapa yang dibobol bagaimana? Iya, ini sama ini, ini dong. Enggaknya sih tadi pas buka toko, ada orang membeli rokok, tetap dilihat di situ, enggak ada, di seluruh apa enggak ada, yang lebih stok komputer, ternyata di komputer itu stoknya itu masih 80. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku ini kemudian digelandang ke kantor polisi, beserta barang bukti hasil kejahatan mereka. Bayi Tuhir Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Natur. Terima kasih telah menonton!